Pria berinisial MAKY, 20 tahun, nekat menghajar penjaga kafe. Ia menganiaya korban lantaran diselimuti rasa cemburu karena sang pacar digoda oleh korban. Melihat itu, pelaku tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan kunci Inggris. Dilansir Tribunews.com, korban merupakan warga desa Cempokolimo, kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pelaku berasal dari desa Mojolebak, kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Polres Mojokerto AKBP Doni Alexander menjelaskan, kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan ini terungkap dari laporan orang tua korban yang curika anaknya meninggal dalam kondisi tidak wajar. Pihak keluarga melakukan pembungkaran makam dan juga hasil otopsi korban meninggal akibat penganiayaan yang mengalami luka pada bagian kepala karena hantaman benda tumpul. Kasus penganiayaan yang berujung pembunuhan ini berawal ketika tersangka mendapatkan aduan dari kekasihnya yang diganggu oleh korban di rumah majikannya di Sajesem, kecamatan Ngoro. Tersangka naik pitam lantaran pacarnya diganggu yang mengarah pada perbuatan pelecehan. Kemudian tersangka memukul korban dengan menggunakan kunci Inggris pada bagian kepala sebanyak tiga kali. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dalam kondisi koma selama tujuh hari dan akhirnya meninggal pada minggu 3 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!